Dari body language, benar ya? Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Dalam pertemuan itu, Muhaimin menyampaikan keinginannya untuk menjadi calon wakil presiden dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subyanto. Pada CNN Indonesia.com, Muhaimin mengatakan keinginan tersebut sudah lama disampaikan dan didiskusikan bersama Jokowi, termasuk dalam pertemuan pada awal pekan ini. Menurut Muhaimin, Jokowi menjawab agar dirinya melanjutkan keinginan tersebut dan memberikan respon positif terhadap koalisi PKB Gerindra. Wakil Ketua Umum PKB, Jasilul Fawait menambahkan, PKB dan Gerindra dianggap Jokowi sebagai partai yang ideal untuk diajak kerjasama ke depan. Alat-alat, kita harus update berbagai perkembangan politik, termasuk juga mengawal pemerintah Pak Jokowi. Yang tersebut, Pak Jokowi mengapresiasi koalisi PKB dengan Gerindra. Pak Prabowo, Bus Muhaimin dianggap, apa nanya, atau Gerindra dan PKB dianggap partai yang ideal untuk kerjasama ke depan. Apalagi hari-hari ini suara Pak Prabowo juga lebih tinggi dari yang lain. Menanggapi keinginan Muhaimin menjadi cawapres Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Desmond Mahesa mengungkapkan, Gerindra dan PKB sudah sepakat memberi mandat kepada PKB untuk menunjuk cawapres mendampingi Prabowo. Muhaimin kata Desmond akan menjadi cawapres Prabowo asal usulat itu datang dari PKB termasuk bila PKB menunjuk cawapres yang lain. Tim Liputan CNN Indonesia Ketemu PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Dan Presiden disebut mengapresiasi kerjasama antara PKB dan juga Gerindra. Bahkan diklaim Presiden menyebut koalisi ini adalah kerjasama yang ideal. Semakin percaya dirikah PKB setelah mendapatkan restu dari Jokowi? Bagaimana jika ada part-part lain yang ingin mendekat dan bergabung pada koalisi kebangkitan Indonesia Raya? Apakah kemudian akan merubah komposisi koalisi yang ada hari ini? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Waketum DPP PKB Jazilul Fawid. Assalamualaikum selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam kabar baik. Alhamdulillah kabar baik langsung saja. Berarti setelah kemarin bertemu Presiden fix didukung atau kemudian hanya laporan saja dari Ketum Anda? Tentu Pak Jokowi bukan hanya PKB tapi banyak partai-partai yang meminta restu. Karena memang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi sangat tinggi. Oleh sebab itu endorsement dari Pak Jokowi termasuk restu ini kira-kira menjadi satu hal yang juga diharapkan oleh Gus Muayimin termasuk juga Pak Prabowo. Restu itu hanya lampu hijau atau dukungan begitu? Tentu Pak Jokowi tidak akan cawe-cawe sampai dalam. Namun cukup gimmick restu diberikan waktu silaturahim. Itu artinya Pak Jokowi membuka pintu untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Ingat tidak semua partai bisa buka pintu untuk datang ke Pak Jokowi. Paling tidak enam yang diundang keistana waktu itu ya? Jadi artinya Gerindra dan PKB ini masuk dari bagian yang saat ini memang ada di dalam pemerintah Pak Jokowi. Yang kedua ketua umumnya memiliki keinginan yang sama untuk masuk di kertas suara di pemilu 2024. Khususnya di Pilpres? Khususnya di Pilpres. Nah oleh sebab itu ikhtiar-ikhtiar dilakukan. Maka terbentuklah koalisi bersama Gerindra yang sudah mencukupi presiden secara threshold. Yang kemudian formulanya diberikan mandat kepada Pak Prabowo dan Gus Muayimin. Jadi kalau boleh publik mengetahui begitu pertemuannya hanya menyampaikan Pak Jokowi cukup tahu. Tidak ada kemudian pembahasan masukan misalkan atau kecenderungan kemana beliau? Pak Muayimin tidak memberikan secara rinci ya, namun kira-kira positif. Kalau kata positif itu artinya apa-apa yang menjadi keinginan dan ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Muayimin dinilai itu positif. Apalagi bilang lanjutkan. Kalau lanjutkan, kalau dalam konteks koalisi dengan Gerindra, apa hal selanjutnya? Hanya satu hal selanjutnya, deklarasi. Oke. Kan begitu? Itu yang ditunggu. Nah tentu, karena itu mandatnya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muayimin, kita sabar. Kita ingin dan mengharap agar segera muncul pengumuman resmi. Siapa pasangan dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Baik, baik. Karena formulanya sudah dekat sekali. Tinggal Pak Prabowo, Gus Muayimin sepakat, mana presiden, mana cawapres, jalan. Jalan. Tapi sebenarnya lampu hijau adalah partainya Gerindra dan PKB, atau namanya Prabowo dan Gus Emin? Ya tentu saya tidak lihat detailnya. Tapi tidak disampaikan ke teman-teman. Namun, di dalam fakta kerjasama itu jelas. Bahwa dari koalisi kerjasama partai, kemudian memandatkan kepada ketua umum. Buat dua nama masing-masing itu. Nah kebetulan dua ketua umum ini, Pak Prabowo juga dideklarasikan oleh Gerindra maju menjadi presiden. Gus Muayimin juga dimandatkan untuk maju menjadi capres oleh Mu'tamar. Oke. Oleh sebab itu sebenarnya sangat gampang sekali cara untuk memutuskannya. Kalau dihitung secara sederhana. Namun untuk memutuskan itu banyak sekali variabelnya. Bukan kemudian sudah Prabowo lebih jelas ke capres, Gus Emin lebih ke cawapres begitu? Puring akan melihat begitu. Karena apa? Karena melihat variabel-variabel. Pertama, variabel elektoral. Kalau variabel presidencial tersebut sudah cukup. Yang kedua, variabel elektoral. Yang ketiga, pakem selama Pilpres. Ada pakem presiden dan wakil presiden itu dari religius dan nasionalis. Ada pakem Jawa, luar Jawa. Ada pakem militer, sipil. Nah, di kedua tokoh ini semua pakem ketemu. Komposisinya sudah pas semua begitu ya? Nah, artinya dan PKB atau Gus Muhaimin yang selama ini membangun kerjasama dan selalu tepat untuk melakukan koalisi dan bahkan menjadi penentu kemenangan. Nah, ini menurut saya saatnya ini. Gerindra bersama PKB baru kali ini dan bisa dibuktikan nanti di 2024. Oke. Kalau berlanjut, insya Allah menang. Jadi, konsepnya PKB masih dengan nama Gus Muhaimin atau kemudian siapapun asal dari PKB? Pasti dengan Gus Muhaimin, karena Gus Muhaimin harus, bukan harus ya, Gus Muhaimin tegak lurus pada perintah Muhtamat dan perintah Kiai. Bukan hanya kemudian nama siapapun tapi asal dari PKB, bukan ya? Tidak. Oke. Karena apa? Pertama, ini momentum buat Gus Muhaimin. Karena apa? Tidak ada incumbent. Gus Muhaimin berjuang untuk masuk di kertas suara Pilpres itu sudah cukup lama. Bukan hari ini saja. Kalau Pak Prabowo misalkan berjuang untuk menjadi presiden berkali-kali, Gus Muhaimin sama. Namun Gus Muhaimin belum pernah masuk di kertas suara Pilpres. Nah, hari ini, hari ini ribon kira-kira. Pak Prabowo yang selama ini berjuang untuk menjadi presiden belum pernah berhasil. Gus Muhaimin juga berjuang ke arah yang sama. Nah, ini 2024 menjadi titik ribon. Ada track record perjuangan yang mirip begitu ya, Mas Otanda ya? Istilahnya gini, kalau dalam bahasa rakyat, Ikiwiswayai. Wayai untuk Pak Prabowo dan wayai untuk Gus Muhaimin. Tapi kayaknya semua pihak pakai statement yang sama, wiswayai. Ya, tetapi kalau dari sisi perjuangan, kita lebih panjang dibanding capres-capres yang lain. Oke. Pak, saya ingin menarik lebih jauh begitu. Kita mundur sedikit habis lebaran, kemudian ketum Anda juga bertemu Pak Erlangga dari Golkar. Membentuk namanya koalisi inti bahkan ada semacam tim pemenangan masing-masing begitu. Nah, ini bagaimana kabarnya? Apakah kemudian memang Golkar akan diajak hari ini tentu dengan kekuatan Golkar yang lebih besar, jangan-jangan Golkar minta cawapresnya gitu. Gimana tuh? Ya, selama ini memang Golkar dengan PKB sudah berkali-kali bertemu, menyamakan visi. Namun, perlu diketahui sampai detik ini, Golkar belum ada di dalam barisan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Meskipun memang disepakati ada semacam koalisi inti di situ untuk men-trigger. Toh, Golkar sebenarnya... Kasian dong kalau cuma hanya untuk men-trigger kemudian agar lebih solid begitu? Ya tentu, karena gini, kan namanya koalisi itu kan muncul keyakinan untuk menang. Bisa dikalkulasi secara politik, jika Gerindra, Golkar, PKB bergabung, itu setara dengan 30 persen suara. Dan sekitar 40 juta pemilih akan meyakinkan untuk menang. Namun memang itu tidak sederhana. Akhirnya ada tiga orang di situ yang dimandatkan oleh partai masing-masing untuk menjadi presiden. Dan ketika bergabung, apakah PKB tidak khawatir begitu akan kursi cowok presnya malah ke Erlangga, bukan ke Gusimin, ke teman anda? Di sini sih itu seninya. Sejauh ini seperti apa kemudian pembahasannya? Kan kita tidak bahas karena memang partai Golkar belum masuk dalam satu barisan. Yang kita bahas adalah kesamaan visi ke depan untuk menang. Kalau ini berapa ya, tiga poros ini, tiga partai ini bergabungnya di satu, saya yakin itu pasti insya Allah akan menang. Arahnya ke sana. Tapi kemudian hari ini sikapnya masih sama. Pun ketika Golkar akan bergabung dengan nama AH yang akan dibawa nanti. Jadi Golkar ini kan sebenarnya pimpinan koalisi kebangkitan Indonesia Baru. Apa namanya? Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi Bersatu, KIB. Yang kemudian di situ tidak tahu seperti apa. Namun rasanya kemudian begitu bertemu dengan PKB, bertemu juga dengan Gerindra, rasanya lebih cocok di sini. Frekuensinya. Frekuensinya. Cocok yang dimaksud adalah keyakinan untuk menang. Untuk apa berkoalisi kalau kalah? Tapi kan artinya hanya dengan masih satu capres begitu kan. Capresnya akan seakan-akan ya publik menafsirkan diperbukan PKB dan juga Golkar. Nah bagaimana kemudian? Di mana titik negosiasinya artinya? Pasti akan ketemu titik temunya karena ketiga orang ini sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang masing-masing. Di mana titik-titik komprominya. Namun saya tidak bisa menyampaikan di mana kira-kira titik komprominya. Oke tapi peluangnya akhirnya lebih besar mana misalkan? Ketika ketiga kekuatannya bersatu paling tidak apakah hijau atau kuning yang cawpresnya nanti? Pasti kalau dilihat dari historicalnya ya pasti hijau. Oke masih yakin gitu ya? Karena apa? Karena memang dari awal yang dibangun koalisinya itu koalisi PKB dengan Gerindra. Yang di dalam diktum kerjasamanya masih membuka kerjasama politik dengan partai yang lain. Oke. Yang nyusul. Nah di dalam urut-urutan logika, urut-urutan logika tentu yang pertama. Penghuni lama akan menentukan. Akan menentukan. Itu urutan logika. Tetapi di dalam politik ya ketika tiga orang duduk itu akan banyak pikiran. Yang harus dirumuskan, yang harus ditemukan, yang harus dicari titik temunya. Karena apa? Seatnya cuma dua. Artinya keyakinan ini kan akan bisa berubah dong dengan misalkan pertemuan bertiga nanti. Kalau akan bertiga begitu. Makanya, di dalam politik ada dinamika-dinamika seperti itu. Tapi kalau tanya kepada saya, saya pikir sudah ideal pasangan Pak Prabowo dan Gus Muhammad. Dua partai pun sudah cukup. Tambah golkar lebih kuat. Kira-kira begitu. Polanya seperti apa? Antara PKB dan juga Gerindra. Ketika ada anggota member baru yang akan masuk, apakah kemudian harus atas, tanpa petik, izin Pak Prabowo dan juga Gus Muhammad untuk bisa masuk? Dan di mana posisinya? Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra selalu sampaikan. Pendamping Pak Prabowo ataupun Capres dan Cawapres dari koalisi ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhammad. Makanya bilang, siapapun yang mau jadi Wapres, kata teman Gerindra ini, harus sepersetujuan Pak Muhammad. Artinya, Pak Prabowo dan Gus Muhammad sudah memiliki komitmen yang sama. Tinggal diumumkan saja. Dan itu PKB? Bukan kemudian mencari kriteria yang lain, kriteriannya sudah ada, tinggal namanya misalkan. Kriteria apa yang diinginkan untuk menang? Dengan komposisi yang Anda katakan tadi, nasional. Iya, makanya kriteria apalagi yang harus dipenuhi oleh Gus Muhammad untuk menang. Oke. Kita bisa sebutkan. Sudah ada semua begitu menurut Anda ya? Pak Prabowo kuat di Jakarta dan Jawa Barat, Gus Muhammad punya suara blok di Jawa Timur. Pak Prabowo dari militer, Pak Muhammad pimpinan dari sipil. Tapi paling tidak. Pak Muhammad lahir dari pesantren, Pak Prabowo lahir dari barat. Ini mewakili ulama Pak Muhammad. Tapi kalau bicara elektabilitas, kan masih banyak nama, kemudian paling tidak itu yang lebih tinggi. Tentu orang yang punya elektabilitas misalkan di atas Pak Muhammad tidak punya tiket. Oke. Karena PKB punya. Pak Muhammad itu lengkap. Punya tiket, punya konstituen, punya jaringan. Walaupun hanya sekitar 4 atau sekitar 5 begitu ya elektabilitasnya? Siapa? Pak Muhammad. Suara PKB 10 persen. Oke. Elektoral Pak Muhammad memang kita masih upayakan untuk naik. Namun, maksud saya, dibanding kandidat yang lain yang ada yang tidak punya tiket, meskipun suaranya tinggi, untuk apa? Jadi, PD-nya karena punya tiket itu ya? Bukan PD-nya untuk tiket. Banyak variable yang harus dihitung. Elektoral bisa dikejal, tiket nggak bisa dikejar. Oke. Oke. Apakah kemudian nanti ketika ada, misalkan PAN kan juga sedang menimbang rasanya, tapi nama Prabowo tidak menutup kemungkinan. Ketika tokohnya masuk, apalagi dengan nama Erk Thohir misalkan, akan seperti apa nanti? Ya silahkan. Kan boleh saja, namanya membuka pintu, melakukan diskusi, kemudian ditimbang-timbang, mana yang terbaik, mana yang bisa menang, kan gitu. Yang jelas, selama dalam koalisi, baru kali ini PKB berkoalisi dengan Gerindra. Oke. Nanti coba rasakan manfaatnya, menang atau tidak, diuji. Kita tidak sombong, namun bahwa keyakinan kami, pandangan kami, bahwa komposisi Gerindra dengan PKB hari ini, dengan figur yang ada, dengan ketokohan yang ada, dengan blocking suara yang terbagi, ini saling melengkapi. Di mana tidak melengkapinya? Saya mau tanya sebenarnya. Tidak ada khawatiran kemudian Pak Prabowo akan memilih di luar PKB begitu ketika nanti anggotanya akan semakin banyak? Apakah saya bertanya balik juga, apakah tidak khawatir Pak Prabowo ditinggal Pak Mohimin? Oh, itu ada kemungkinan berarti artinya dari PKB. Artinya kalau simulasi-simulasi pertanyaan itu banyak sekali, namun kami tidak berpikir untuk itu. Sejak awal PKB membangun kerjasama dengan Gerindra, tidak ada pikiran yang negatif. Apalagi untuk meninggalkan, apalagi untuk bercerai, apalagi... Tidak, ini saling melengkapi. Bukankah hari ini misalkan Pak Prabowo naik elektoralnya dibanding oleh capres yang lain, apakah tidak ada sumbangan PKB di situ? Mungkin orang tidak menghitung, tapi ada. Dari mana itu? Akhirnya Pak Prabowo enak dan lancar sekali untuk keliling-keliling pesantren. Jadi tidak ada khawatiran begitu ya? Kemudian berkomunikasi dengan yang lain, Pak Prabowo ketemu dengan Nasdaq. Tidak, karena kami sudah hitung kelengkapan... SBY beberapa waktu yang lalu. Iya, sebab kami sudah menghitung kelengkapan dan kecukupan PKB dan tokohnya Gus Mohimin untuk saling melengkapi Gerindra dengan Pak Prabowo sebagai tokohnya. Baik, berarti artinya publik hanya tinggal menunggu deklarasinya kalau begitu. Akan dalam untuk dekat? Semua berharap mudah-mudahan di bulan Juni. Juni, oke. Kita tunggu apakah memang deklarasi di Juni dengan nama sesuai yang Anda sebutkan, Prabowo Gus Mohimin. Terima kasih. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Jazilul Fawait, Waketum, DPPP Kapitalah bergabung sama kami dan sehat selalu untuknya. Terima kasih. Terima kasih.